Mengaku selalu berjumpa katanya dengan Nabi Muhammad dalam kondisi terjaga Ketika dia di Madinah, ketika dia di Mecca Ya, selalu didatangi oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah bersabda katanya Pulang kamu ke Indonesia Karena disitu ada berkahnya untukmu Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad Oh Pilih ke Madinah, saya tidak mau pulang Saya mau tinggal di Madinah Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya Irji ila Indonesia Fa'innaka fikal barakah Kau pulang ke Indonesia Nanti barakatnya ada disana Ya Rasulullah Saya sudah sampai di depanmu Maka perkenankanlah Saya untuk mencium tanganmu Ya Rasulullah Tangan ikan jenah di negubu Mati juga kuburan Keluar Masya Allah Mati Tangannya Rasulullah s.a.w. Dilihat oleh puluhan ribu orang Jutaan orang melihat tangannya Rasulullah s.a.w. Tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Nasirul Sunnah Saya punya banyak sekali teman-teman Cerita khurupat para habaib Yang akan kita sama-sama simak Dan mungkin sebagian dari kalian Sudah menyimak Di antara yang akan kita putar Tidak ini Sebagai bukti Betapa rusaknya teman-teman Pemahaman agama dari kalangan mereka Bahkan cerita-cerita khurupat mereka ini Sudah sampai level merusak akidah Ya ada di antara mereka yang bercerita Katanya ada seorang meninggal dunia Kemudian ketika ditanya Di dalam kubur siapa Tuhan Siapa Nabi mu? Apa kitab mu? Dia menjawab Habib Abdullah Al-Haddad Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad Cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad Ketika di dalam kubur Kemudian datang Malaikat Munkar Nakir Manrok buka Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad Tuhan ini ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang Ditanya lagi Man Nabi uka? Habib Abdullah Al-Haddad Manjibla tuh kak Habib Abdullah Al-Haddad Semua pertanyaan dijawabnya satu Habib Abdullah Al-Haddad Dengan hal itu karena cintaan yang mendalam Kepada Habib Abdullah Al-Haddad Habib Abdullah Al-Haddad ke syafat Datang ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad ke syafat itu orang Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad Pegi ke Madinah Saya tidak mau pulang Saya mau tinggal di Madinah Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya Irji ila Indonesia Fa'innaka fikal barakah Kau pulang ke Indonesia Nanti barakatnya ada di sana Saya pergi ke Makkah Tidak mau pulang ke Indonesia Datang lagi Nabi Pulang ke Indonesia Di sana ada barakatnya Untuk kamu Mengaku selalu berjumpa katanya Dengan Nabi Muhammad Dalam kondisi terjaga Ketika dia di Madinah Ketika dia di Makkah Ya selalu didatangi oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah bersabda katanya Pulang kamu ke Indonesia Karena disitu ada Berkahnya untukmu Ya Allah teman-teman Ini dusta tingkat tinggi ya Ini berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana ceritanya Kamu bisa berjumpa dengan Rasulullah Sedangkan Rasulullah sudah meninggal di dunia Sebutkan kisah satu saja Ya di kalangan para sahabat Nabi Yang jelas hidup satu zaman dengan Nabi Dijami masuk surga lagi Seperti Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan para sahabat yang lainnya Bagaimana dengan istrinya Bagaimana dengan anak-anaknya Fatimah Ya disebutkan sangat bersedih Ketika Rasulullah meninggal di dunia Apakah ada riwayat Ya Bahwa Rasulullah ya Menjumpai Fatimah Atau para sahabat yang lain Ya ketika Rasulullah sudah meninggal di dunia Nah kalau memang Rasulullah bisa keluar dari kuburannya Menjumpai orang yang masih hidup Tentu lebih utama Rasulullah akan menjumpai para sahabatnya Ya Istri-istrinya Kemudian putri yang sangat beliau cintai Yaitu Fatimah Bahkan Umar bin Khattab Sangat-sangat merasa terpukul Ketika Rasulullah meninggal di dunia Sampai beliau tidak percaya Dan beliau mengatakan Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal di dunia Aku akan panggal lehernya Nah itu siapa ya Itu siapa ya Allah Kita lanjut di cerita khurupat yang kedua Teman-teman Sampai di Madinah Singkat cerita Femdut Yadaka Ya Rasulullah Saya sudah sampai di depanmu Maka perkenalkanlah Saya untuk mencium tanganmu Ya Rasulullah Tangan ikan jemnah biniku bu Mati juga kuburan bu Keluar Masya Allah Mati enggak Tangannya Rasulullah SAW Dilihat oleh puluhan ribu orang Jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW Tetapi yang bisa mencium hanya Memrifat Ya kan Diambung tangannya Walak-walik Kemudian kembali lagi tangannya Baginda nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Mencatat nama nabi Ya Kemudian para ulama Ya untuk mendukung Agar cerita mereka ini dianggap Sebagai cerita yang benar Saking rindunya Ya Syekh Ahmad Arifai ini ingin berjumpa dengan Rasulullah Maka Syekh Ahmad Arifai Meminta agar Rasulullah Mengeluarkan tangannya Ya Untuk bisa bersalamat Dan katanya benar Rasulullah keluar tangannya teman-teman Kemudian bersalamat Dan disaksikan katanya Oleh puluhan ribu Bahkan jutaan Kata jutaan orang Gimana ceritanya teman-teman ya Di depan makam Rasulullah Ada orang bisa masuk sampai puluhan ribu Bahkan sampai jutaan Cepat nih Pikir secara akal ya teman-teman Ya Allah Jutaan orang gimana ya Jutaan orang bisa melihat di depan teman-teman ya Allah Akbar teman-teman ya Inilah model-model orang yang mengaku sebagai cucu nabi Tapi justru mereka yang sering berdusta atas nama nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Baik Kita lanjut di cerita berikutnya teman-teman Saya tahun 80-an pernah ziarah ke Habib Umar condek Habib Umar condek Ya Allah itu kak ngiat amplop Itu di tempat tidur Ya penuh Penuh Habib Umar Itu di tempat tidur Amplop Orang ngasih taruh Orang ngasih Orang datang ke beliau Ada yang minta diapain itu Minta dirudain Sampai begini-gini gak Mana pengen minta diapain Dirudain Habib Umar Makamnya di pemakaman condek Di Al-Hawi Habib Umar Suatu ketika dia memperingati maulid Listrik mati Listriknya mati Mana labi sedang mampir itu maulid Habib baca maulid Sedang berjalan listrik yang mati Habib Umar colokin aja tuh Langsung terang pak Yang lain pada apa Ada mati Habib Umar Ya Allah Teman-teman Katanya Habib Umar ini Dicondek Mungkin ada sebagian dari kalian yang tahu Teman-teman Orang banyak berdatangan ke rumahnya Sampai di bawah kasur Di bawah bantal Penuh uang Untuk apa teman-teman Salah satunya katanya Orang-orang berbondong datang ke sana Minta diludahin mulutnya Diludahin dikasih uang Diludahin dikasih uang Ya Allah Subhanallah Teman-teman Sampai-sampai katanya ketika acara maulid Pas mati lampu Habib tersebut Ya memerintahkan Sudah Colokin saja ya Meskipun lampu mati Tiba-tiba begitu dicolok Dengan karomahnya Habib tersebut Langsung terang-benderang Nyala teman-teman Sedangkan yang lain Masih mati Ini dusta wallahi Ini sangat-sangat dusta Teman-teman ya Lanjut di video yang lain Ini yang Habib yang mungkin sudah Ya sering kalian mendengarkan Yang karomahnya bisa terbang Sampai menembus atap rumah Teman-teman Habib Muhammad Muhammad Mengatakan Wahai anak-anakku Aku bikin tahu Sudah nyampe mana kamu itu Coba terbang satu-satu Disini terbang satu-satu Bagus Tinggal yang kecil Kalau gak salah Habib Brahman sedap Terbang Takut anubah Terbang Terbang di teman-teman Sampai atap rumahnya Ditembus Jepotus Kemudian kata Habib Muhammad Mulai berusak Tapi gak mau merusak Gak tambahan dari saya Terus Ditembus Kemudian Merusak atap Kemudian kata Habib Muhammad Demi Allah Kalau aku gak dipanggil sama aku Abahku Langit itu aku tembus Itu Habib Muhammad Subhanallah teman-teman Inilah bukti Konsep Ya karomah Menurut para Habib Ini sangat-sangat rusak Sangat-sangat jauh Dari Muhammad Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Para salafu soleh Di antara mereka Karomah yang mereka Memaksudkan ini Teman-teman Bisa ditunjukkan Bisa diperlombakan Buktinya dia mengatakan Tadi Habib tersebut Memiliki beberapa anak Yang sudah mungkin Rajatnya wali Ayahnya ini Abahnya ini Meminta Tolong ya Tunjukkan Sudah sampai mana kalian Salah satunya Ada yang menunjukkan Karomahnya Katanya bisa Menembusnya Terbang sampai menembus Atap rumah Bahkan katanya Kalau aku tidak ditegah Oleh ayahku Oleh abahku Maka aku akan Demi Allah Sampai mengatakan Demi Allah Bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla Kalau aku tidak ditegah Oleh ayahku Nusdaya aku akan Terbang menembus Langit Subhanallah Teman-teman Ya Allah Mana ada Para nabi Para rasul Diawayatkan Mereka bisa terbang Ya Para sahabat nabi Yang di jamin surga Ada tidak Teman-teman Coba sebutkan Ya Rasulullah saja Ya melakukan Mi'raj Sampai dengan Menembus Ya langit pertama Sampai langit ketuh Sampai dengan Fidratil Muntaha Teman-teman bertemu Dengan Allah Azza wa Jalla Meskipun tidak bertemu Secara langsung Karena ada Cahaya itu pun Itu mu'jizat Itu murni pertolongan Dari Allah Azza wa Jalla Ya Dibawa dengan Kendaraan Kalau tidak salah Namanya buruk Tidak ujuk-ujuk Rasulullah tiba-tiba terbang Seperti cerita Habib ini Yang bisa menembus Atap ya Bisa Katanya Demi Allah Kalau aku tidak ditegah Oleh ayahku Bisa aku akan terbang Menembus Langit Subhanallah teman-teman Inilah Terkadang Mereka ini Tidak sadar Cerita-cerita Khoropat mereka Karamah-karamah Yang mereka ceritakan Kesungguhnya mereka itu Sedang merendahkan Rasulullah Merendahkan orang-orang Mulia Seperti para sahabat nabi Yang sama sekali Mereka itu Tidak pernah mengalami Hal-hal seperti ini Mungkinkah ada orang Di zaman kita sekarang ini Teman-teman Siapapun mereka Mus'alim apapun Mau ustaz kiai Ya Ulama sahabat apapun Tidak mungkin akan Bisa melebihi kemuliaan Para nabi Para rasul Para sahabat nabi Yang dijamin surga Teman-teman Abu Bakar saja Disebutkan oleh Rasulullah Seandainya imannya Abu Bakar itu Ditimbang Dengan seluruh iman Seluruh manusia Baik yang awal Maupun yang akhir Terkecuali Imannya para nabi Dan para rasul Misalnya imannya Abu Bakar itu Tetap jauh Lebih besar Dibandingkan dengan kita Seluruh manusia Yang ada di muka bumi ini Yang awal Maupun yang akhir Terkecuali Para nabi Dan para rasul Nah ini narasinya Teman-teman Seolah-olah Apa Sadar atau tidak sadar Ya ini jelas Ya Mereka sesungguhnya Lebih mulia Dibandingkan dengan Para nabi Para rasul Karomah-karomahnya Padahal para nabi Para rasul Punya mujizat Teman-teman Kalah Kalah teman-teman Ya taib Terlanjut di video yang lain Contoh Contoh nama-nama orang soleh Karena nama itu doa Bahkan nabi Muhammad Namanya saja Orang yang di rumahnya Ada nama Muhammad Rumahnya setiap hari Diberkahi oleh Allah Kalau ada hidangan makanan Dan hadir Yang nama Muhammad Makanan diberkahi Dan dimana Pemuhaman ini teman-teman Kalau ada orang yang Bernama Muhammad Kemudian makan di rumah kita Ya Makan rumah kita Akan diberkahi Ya kita tahu Teman-teman Kita dalam Islam Dianjurkan juga Memberikan nama-nama terbaik Nama-nama Islami Misalkan nama Muhammad Juga itu Masya Allah Nama baik Nama nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi Nama itu Tidak bisa menjamin Orang itu menjadi mulia Buktinya Banyak orang-orang Yang namanya Muhammad Teman-teman Muhammad Tanpa saya harus Menyebut secara khusus Ya perindividual Agar tapi Ada yang jadi maling Ada yang jadi perampok Teman-teman Padahal namanya Muhammad Ya betul Kalau nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Betul beliau adalah mulia Bukan hanya namanya mulia Teman-teman Tapi Ya apa Seluruh apa yang ada Dalam dirinya Jasadnya Teman-teman Semuanya mulia Semuanya mengandung keberkahan Agar tapi Kalau kita Meskipun nama kita Muhammad Teman-teman Ya tidak ada jaminan Kita juga Menjadi mulia Karena kita mulia itu Dengan cara Mengikuti Aturan Allah Mengikuti Al-Quran Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bukan hanya dari Seginama saja Teman-teman Tidak bisa Kamu menamakan Nama anak Misalkan dengan Nama Umar Uthman Tapi kalau misalkan Anakmu dididik dengan Ya didikan yang Tidikannya yang Tidik benar Teman-teman Ya tidak bisa Tidik akan bisa Mencontoh ya Bagaimana perilaku Umar bin Khattab Abu Bakar Ya ingat Yang kita contoh itu Adalah bagaimana Amalan mereka Ya amal soleh mereka Bukan hanya dari Namanya saya Teman-teman Nah inilah Inilah cerita-cerita Bohong statement Statement Terita-cerita Busta Dari mereka Teman-teman Ya Baik Kita lanjut di video Berikutnya Tapi kalau kita Tawassul dengan Orang soleh Menyebut nama Orang soleh Maka Doa kita Insya Allah Tembus 7 lapis langit Langsung dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya kalau lagi Kesusahan duit Kesusahan Hulus Banyak tawassul Dengan albangsa Ala Idrus Ya maulana Ya kudus Eh diikuti Ya maulana Ya kudus Sahil alayna Fulus Wuh banter Fulus Bijahi Habib Abdullah Ala Idrus Nah ini bukan hanya Khurufah Teman-teman ini Sudah masuk Ke perkara Kesyirikan Kenapa Dia jelas mengatakan Kalau sedang kesusahan Makanya banyak-banyak Tawassul dengan Marga Ala Idrus Dari mana hukum Seperti ini Dalam Islam Kenapa gak sekalian Saya sebut Para sahabat Nabi Ya sebut Nama siapa Orang-orang mulia Terdahulu Ya nama Abu Bakar Umar Uthman Kemudian Para tabi'in Tabi'u tabi'in Ya imam mazhab Imam Bukhari Yang tentu saja Tidak kita ragukan Keilmuan mereka Kealiman mereka Kesolehan mereka Ini berdoa Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Teman-teman ya Diperbolehkan kita Bertawassul ya Tapi tawassul itu Dengan orang yang masih hidup Dengan cara kalian Misalkan mendatangi Orang yang kalian anggap soleh Ya entah itu Ustadz Kiai Para ulama Siapapun teman-teman Kemudian kalian meminta Agar didoakan oleh Ustadz tersebut Kiai tersebut Yang masih hidup Teman-teman Sama seperti Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Ketika Beliau ya Menjawab menjadi Khalifah di masanya Ketika terjadi Musim pacaklik Musim kering Hujan sudah lama Tidak turun teman-teman Umar bin Khattab itu Tidak datang ke kuburan Rasulullah Melainkan Umar bin Khattab Mendatangi paman Nabi yang masih hidup Yaitu Al-Abbas Kemudian Umar bin Khattab Mengatakan Wahai Al-Abbas Dahulu ketika Rasulullah masih hidup Kami mendatangi beliau Ya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Ketika kami memiliki hajat Maka saat ini Nabi Muhammad sudah meninggal dunia Maka Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah turunkan hujan Seperti itu Teman-teman Apakah para sahabat Tidak mampu Hanya untuk Sekedar mendatangi Kuburan Nabi Kalau memang bertawasul Dengan orang yang sudah meninggal dunia Itu diperbolehkan Teman-teman Ya gampang Bahkan apa Kita tahu Abu Bakar Umar itu Bersebelahan juga Kuburannya dengan Nabi Muhammad S.A.W. Itu menunjukkan Kemuliaan mereka berdua Akan tetapi Tidak ada Riwayat yang menyebutkan Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia Kemudian Abu Bakar dan Umar masih hidup Yang mereka mendatangi Kuburan Rasulullah Dalam rangka Untuk misalkan Menjadikannya Menjadikan kuburan Rasulullah Sebagai wasilah Untuk bertawasul Agar hajat mereka Mudah dikabulkan Ke Allah Azza wa Jalla Ini perkara kesyirikan Teman-teman Hati-hati Kenapa Pertanyaannya Kenapa harus marga Al-Hidrus Kenapa Tidak marga yang lain Atau kenapa Tidak ulama-ulama yang lain Kenapa Tidak menyebut nama Abu Bakar Umar Uthman Para tabi'i Atau para Imam-imam mazhab Yang sudah terkenal Kenapa harus dari kalangan mereka Subhanallah Teman-teman Ini sudah Kuropak Busta Teman-teman Tapi Juga mengajarkan Agar orang terjerumus Kedalam perkara kesyirikan Entah mungkin dia Tidak sadar Teman-teman Karena ilmunya Kalau memang ilmunya Hebat Habib ini Teman-teman Tentu dia akan faham Apa itu kesyirikan Perkara yang berbahaya Teman-teman Yang bisa merusak Akidah Umat Islam Teman-teman Ini merusak Ini merusak Akidah Teman-teman Berdoa Memang diperbolehkan Dengan cara bertawasul Agar tapi ada Tawasul Tawasul yang diperbolehkan Ada aturannya Bukan sembarangan Tawasul Lebih-lebih tawasul Dengan orang yang sudah Mati Teman-teman Orang yang sudah mati Itu butuh didoakan Teman-teman Ketika dia mati saja Siapa yang memandikan Siapa yang mengkafami Siapa yang membersihkan Badannya Teman-teman Karena orang yang hidup Nah Kok giliran sudah meninggal Justru dijadikan sebagai Wasilah Untuk meminta Katanya agar Doanya mudah dikabulkan Kepada Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla Berpikmati dalam Al-Quran Udu'uni astajibillakum Berdoa lah kepadaku Maka Disaya aku akan Kabulkan permohonan kalian Ini saja Allah Azza Sudah menyuruh kita Berdoa secara langsung Kementerian meskipun Diperbolehkan Kita meminta Bertawasul Tapi tawasulnya Dengan orang yang Masih hidup Teman-teman Sebenarnya masih banyak Koleksi Dusta Kuropat Mereka ini Kita rasa sudah cukup Semoga ini bermanfaat Sebagian sharing-sharing kita Insya Allah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh